Remote gitu kan Ini kalo bukain Gelap aja tuh udah kayak Masa depan parah nih Hey Google, set the lights to Azure Itu sambil ngomong Itu gimana sih ceritanya kok bisa Jadi jargon yang bener-bener viral banget Yang penting Yo, this is What's Good TV Oke geng, kemarin kita udah sempat Nge-review atau main-main ke rumahnya Brandon Ken Hari ini gue dateng lagi ke rumah temen gue Yang sebenernya dunianya jauh berbeda sama gue Tapi kita temenan baik Rumahnya keren sih sebenernya Dari lama gitu, sejak lama gue udah pengen banget main kesini Tapi kayak bingung gitu, ngapain ya kesana Yang dateng ke rumah temen gue ini Biasanya tuh pro player Terus juga gamers-gamer sukses gitu ya Kalo kita kan, dunia kita tuh kontroversi gitu kan Mau main ke rumah temen gue ini kayak gak cocok gitu Tapi hari ini gue dapet kesempatan buat main ke rumah temen gue ini Dan kita bakal seru-seruan Kita bakal cek rumahnya, keren banget Studionya juga keren banget Semoga bisa menginspirasi kalian Penasaran siapa orangnya? Langsung aja, ini dia Jonathan Liandidi Mampu Apa kabar? Apa kabar, baik-baik Sehat, sehat, sehat What up guys Lo gimana? Eh? Udah lama banget gak ketemu Setahun ada lagi? Setahun belum lah Terakhir pas basket kan Kita ketemu pas basket doang Ketemu pas basket, biasanya iya 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 Selebihnya jarang Karena kesibukan masing-masing Karena saya anso Gue tuh jarang banget keluar Lo jarang keluar ya? Jarang, jarang Di rumah terus? Di rumah terus Karena kan udah Ya gue emang orangnya gak terlalu sering keluar juga sih Gak terlalu suka keluar Gak suka nongkrong juga Jadi ya di rumah Itu sejak lo menikah punya anak atau sedari dulu? Sedari dulu sih Kayaknya itu gara-gara itu juga gue jadi pro player kan? Beuh Karena gue gak suka nongkrong Jadi main terus Jadi kunci jadi pro player adalah Ansos Ansos Karena lo butuh 12 jam sehari kan? Tuh main nge-push kan? 12 jam sehari? Soalnya bener? Dulu gue 16 jam bahkan 16 jam? Dulu ya Jadi lo berhenti cuma buat makan atau ke toilet doang? Makan pasti sambil main Mandi gue biasa sambil nge-draft juga Lo main Mobile Legends kan? Gak sih Oh lo gak pernah main sama sekali? Belum gue Mungkin gue bisa belajar dari lo Mobile Legends belum pernah main? Belum pernah main Oh belum pernah main Belum pernah gue Ya ada draft pick lah namanya Oke Jadi pas draft pick tuh kayak milih hero Itu kurang lebih kayak 5 menit bisa kan? Oh dia lama? Lama Karena? Karena? Loading? Kayak misalnya nih main 505 Tim biru dulu nge-pick Satu 30 detik Abis itu tim merah 30 detik Jadi kan gak digantian picknya Oh oke 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 Paham paham Oke Jo Mungkin nanti gue bisa belajar jadi seorang pro player Boleh Seorang Jonathan Emperor ya? Emperor Lo tuh season berapa sih? Season 1 MPL pertama kali Season 1 Season 2 Season 3 mau masuk cuma gak lolos Jadi 2 season 2 season Setahunan lah Cepet gue tuh Yang seangkatan lo siapa nih? Pro player ya? Ya mungkin nama Harusnya lo tau rata-rata lo tau Seangkatan gue Just No Limit Oh itu seangkatan lo tuh? Oh itu setim gue Satu tim lo justru? Gue Just No Limit tuh setim dulu Siapa lagi? Aura Gila nama-nama besar semua ya? Aura Terus Marsha setim Marsha yang botak? Ya Buset oke Kita setim dulu tuh Sama Danky juga Rek Terus siapa lagi? Pokoknya yang tua-tua lah Tua tua itu nama? Sama Lemon sementaran Lemon juga Lemon Tim lo? Gue tuh gagal juara tuh gara-gara Lemon terus Kenapa? Berapa kali gue runner up gara-gara dia Hahaha Salah buat Lemon Lo yang bikin Mister Emperor jadi Gak pernah juara gue Anjing emang Nama tim kalian apa? E-Vos E-Vos ya? Oh di E-Vos Bad Big Gateron pernah Onyx E-Vos Pindah-pindah? Pindah-pindah terakhir Revo namanya Tapi pencapaian paling The best lo di mana? Pencapaian paling tinggi sih Runner up MPL sih Itu di tim apa? Di E-Vos Di E-Vos justru? Di E-Vos Lo berarti living legend ya? Woii Legend Runner up legend Hahaha Oke Hari ini gue tuh pengen ngeliat rumah lo nih Boleh dong Ini hasil dari nge-game Hasil dari nge-game Serius? Hasil dari runner up Bacotin public Kalo lagi nge-rank Hahaha Gila Gak ada yang gak mungkin ya Gek-gek Seorang anti-sosial Ansos Nge-game Bisa beli Mahasiswa gak lulus Serius lo? Lo pernah kuliah? Kuliah gue Gue pas jadi pro player kan Pas lagi kuliah juga sambil kuliah Oh gitu Gimana? Di Unpar Bandung Cuma sampe semester? 7 Satu semester Setelah lagi lulus gue Lo tau apa? Sama Hahaha Lo semester 7 juga? 7 gue cabut Gue sampe Lo vlog banget kan? Aduh Bedanya dia jadi gamer Gue jadi rapper Yoi Beda fit Dia takdir doang ya Beda takdir Oke Sekarang kita mau cek ke dalem nih Jo Boleh Ayo Silahkan Luangan mana dulu nih Jo Yang kita mau liat Ehm Mungkin dari luar dulu Lu mau cek Apa ada tamah Oke Ini gede juga ya Jo Lumayan Lumayan Karena ini gue dapetnya itu di hook kan Kalau cluster itu kan biasa ada yang biasa Ada yang hook Ya hook tuh biasa jauh lebih gede ya Jauh lebih gede Karena dia disudut Bener Bener Dan ini menurut gue kalau di cluster ini emang lumayan gede sih buat hooknya Jadi ya yaudahlah disini emang gue jadiin taman aja Biar ada space juga kan Open space Ini bisa lebarnya berapa nih Jo? Berapa ya? Pokoknya gue ingetnya itu bangunan 8x15 aja Ehm Coba kayaknya tanah harusnya enggak ya Harusnya lebih gede kan Emang gue lupa mungkin kisaran segituan lah Mungkin kayak 9x17 kali Kalau misalnya sama tanah-tanahnya ya Tanahnya ya Atau 10 Gak tau Ini masih bisa dibangun kolam ya Jo? Bisa Iya kan? Ini masih ada space-nya nih Apalagi lu punya anak kecil gitu kan Suka main air gitu ya Betul Sebenernya bisa aja sih Karena ini ya Ini tuh tadinya cuma sampe sini nih Tadinya cuma sampe sini Jer Nih Tek Stop disini berhenti Persis sama kayak rumah tetangga ya? Bener 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 Rumah tetangga aja rumah depan itu hitungannya udah dipanjangin Karena bener-bener sampe sini doang Jadi tanah kosong Maksudnya dari depan ke belakang sampe situ? Iya Jadi tanah kosong itu dari sini Ini sama belakang ini kosong semua Kosong semua Ini nggak ada ini Tapi udah ada dapur? Ada dapur tapi Kecil banget Kecil banget Itu dapurnya dulu lebih kecil daripada dapur apartemen Parah ya tuh Itu berdua lu harus kayak gini kita jalannya nih Itu dapur apa? Sarang kepiting ya Kecil 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 Mantap deh kalau baru Terus ini sengaja lu tanemin ini ya pucuk merah gitu ya? Pucuk merah biar Iya jadi kayak pager lah kan Karena nggak boleh pager kan Karena nggak boleh pager ya? Nggak boleh pager Terus katanya kalau rumah-rumah klaster gini Kayak pohon-pohon nggak boleh dipotong? Pohon-pohon itu nggak boleh Karena kalau pohon-pohonnya di luar ini udah punya klaster kan? Jadi kalau misalnya dipotong pun ya Biasanya sih mereka sendiri yang mau potong Kalau kita potong ganti rugi? Aduh itu gue belum pernah tanya sih Kebetulan gue juga butuh nih pohon-pohon biar nggak panas juga kan Tapi jadi lebih enak lah Lebih enak bener Ya siapa tau kan kayak lu pengen ganti pohon apa gitu? Beda pohon gitu beda jenis Oh kalau nggak boleh itu? Nggak boleh Itu nggak boleh Jadi kayak kalau lu mau pohon ya Kayak gue nih Kamboja kan ini kan Jadi ya tanam sendiri Tanam sendiri Oh nambah boleh? Nambah boleh selama emang di tempat lu Mau lu bikin apa kayak boleh Lu usaha galon juga? Usaha galon juga Kampingan bro Gak mau narok galon Karena udah penuh banget dalem kan Oke Oke Sekarang kita cek dalem ya Jo Ayo boleh Silahkan Ini sistem video-nya keren deh Ini apa sih sebutannya Jo? Ini tuh Smart door ya Smart door ya Jadi kalau misalnya mau kunci ya tinggal ini Terus di tap Nanti dia kunci sendiri Sejauh ini pernah error nggak? Pernah Sumpah Pernah-pernah Jadi kayak harus bukain dari dalem Kalau misalnya Internet mati Jadi error Tapi udah gue set Jadi bisa manual Jadi pake kode Tadinya kan pake fingerprint Ujung-ujungnya fingerprintnya gue matiin sih Jadi internet sama listrik harus Nyalakan Kalau listrik dia pake baterai Oh pake baterai Pake baterai Jadi dia udah kayak alertnya gitu Kalau misalnya udah mau habis baterai sih Oke Ayo Let's go Siap Waduh Ya Wuh Gila Sederhana saja lah Sederhana kayak gini Jo Gila Apa namanya Gaya sampe gede banget Tapi Mantep Jo Kayak pemanfaatan ruangannya tuh Oke Dapet banget gitu Dapet ya Iya lah Gila Ini gue hidupin Lampu deh Oke Segini? Atau butuh lebih terang lagi? Butuh lebih terang? Boleh lah Biar kita tau ya Iya Ambilin ruangannya gimana Nah Rumahnya rumah standar bapak-bapak ya Punya anak kecil tuh Mainan-mainan Ya kan Padahal gue beli rumah ini sebenernya sebelum punya Eh sebelum kawin dan sebelum punya anak kan Cuma ya Gue tuh sebenernya Gak yang emang sampe Wah ini tipe gue banget Enggak Tau gak? Enggak Tapi berdasarkan apa? Standarnya lu gimana? Karena kan gue kan perantau Oke Gue itu tinggal itu selalu pindah-pindah kan Sesuai tim kan GH Gaming House Ini terus udah gak ketim Apartemen Nah apartemen gue merasa kayak Aduh kurang lah Kalau untuk gue mau bikin apa Terus kayak Kecilan Sama gue mager banget Naik turun liftnya itu Iya Sama gue tuh di apartemen Baywalk Kalau tau Baywalk tau Tau Ya itu kan apartemen yang katanya Mewing kan Cuma gak tau Tapi ya Gak terlalu nyaman gue di apartemen Mau pindah rumah Tapi rata-rata kan inden kan Atau gue ya Kalau lo beli tanah harus bangun lama Lama-lama Setahun paling gak Gue liat sini Ini rumah contoh Udah jadi Udah gue beli Ini rumah contoh juga Rumah contoh Kok bisa hoki banget Dapet rumah contoh Gimana ceritain Jadi ya Kan pasti kita kalau nyari rumah Ke show unit kan Terus ke show unit Terus dia ngasih tau juga Oh ini juga bisa dibeli Show unitnya Dalam kondisi Waktu itu udah pada laku Yang lainnya Udah banyak yang laku Udah kayak Udah 90% lah laku Jadi kayak sisa paling Sisa 6-7 Nah show unitnya Ya dia udah gak perlu lagi Show unit kan Tapi ngeganggu gak Kalau misalkan dia mau Ngejual yang lain Harus ke show unit ini gak Enggak ya Harus tetep Tapi kan gue gak beli Hari itu besok gue tinggal Enggak Jadi kayak Ada periode waktunya Jadi udah Tapi gue ternyata Gak langsung tinggal juga Jer Karena ujung-ujungnya gue renov Renov lagi Jadi awalnya gak kayak gini nih Awalnya gak Nah tadi yang kayak gue bilang kan Ini kan sampe sini doang Tadi tuh udah Sampai sini Sampai sini Dinding nih Dinding Ini cuma Pintu kacanya tuh Nah ada pintu kaca disini Ini udah dari bawahan awal Udah Ini udah gue ganti juga pintunya Tadinya pintu Ya pintu biasa lah Terus Udah rumput semua Sama ini jalan setapak Jalan setapak ini Sampai Sini Batasnya nih Jadi kayak taman belakang gitu ya Enggak taman Oh yang maksudnya disini kosong ini Iya Kayak taman belakang Kayak lu buka Rumput semua Oke 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 Jadi sampe sini Udah Dapurnya disini Makanya ini kalau kita mau ke daur Kayak gini nih Coba ini Praktekin dulu Nah ini kan masuk nih kan Masuk ya Nah ini udah yang kayak meja dapur Jadi jalannya ini doang nih Nah jadi kayak gini kalau jalan Cil banget kan Kalau gue kayaknya gak muat ya Iya Gue gede Makanya kayak wah ini sih Gue awalnya mikir kayak Ayo bisa lah bisa bisa kan Terus gue semakin lama kan Jadi apa namanya Nambah ide mau bikin konten apa Kayak podcast Terus mau butuh ruangan stream Kayak aduh gak bisa nih kalau Gak ada ruangan stream kan Jadi yaudah lah Kebetulan boleh renov dari developer Jadi rombak Rombak semua Rombak semua Lu pake kontraktor lain Desainer lain atau Pakai kontraktor lain Soalnya kalau dari klaster sih Sebenernya gak nyediain ya Mereka cuma jual rumah doang kan Tapi ini cukup menarik perhatian nih Jo Ini ada kaca ya Kaca lo mau buka Gimana Jok? Gimana Jok? Coba aja Gue kan pake kayak apa namanya Emang remote gitu kan Jadi kalau buka ini Kaca jadi Kalau malem enak Kalau malem enak? Kalau malem enak Kalau siang gak? Kalau siang udah harus tutup Tentu yang panas banget Tandar diri tinggal di Jakarta Yang indah di luar negeri Jadi kalau gue di Bandung bisa gue buka terus ya Iya bener Nah kayak gini Kalau malem enak lah Karena apalagi kalau lagi hujan kan Sambil lu nge-wine denger lagu Itu enak Gitu Ini udah pake Apa ya Baja-baja gitu ya Iya Dari awal udah ada Belum Belum Bikin juga nih Bikin Tadinya tuh bener Dari sini Yang tadi dinding itu Ke atas dah Jadi ini semua Pokoknya mulai dari Titik itu Sampai ke belakang Bangun semua Oke Bangun semua Terus konsepnya Emang apa namanya Apa ya Bahasanya tuh kayak Japanese gitu lah kan Ini Japanese Japanese Gue tadi malah mikir Apa ini Kayak industrial 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 juga Tapi ininya sih konsep apanya Gue lupa namanya Kee cernya Iya Kalau misalnya lu Oh iya Kayak tepanyaki gitu kan Iya Apa sih Kayak yang Kalau kita di mall-mall Dia langsung dimasakin Siapa yang atraksi Bini lu Gak Bisa masak Biar bisa masak Bini gue bisa Bisa Tapi atraksi enggak ya Gak atraksi enggak Nyangkut disini Iya Makanya Jadi emang lebih Menghemat tempat juga kan Biasanya orang Masak kompor sendiri Mencoba makan sendiri kan Jadi kayak gini Lebih enak sih Kayak bar Siapa yang ngedesain Ngedesain Ada yang desain Cuma idenya bini gue Ide nya bini lu Bukan jadi lu nih ya Bukan Mostly 80% rumah bini gue Bini lu ya Gue studio doang Sama kamar Studio sama kamar Gue ikut lah Bahkan idealisme lu ya Ya betul Itu kan udah Renah kerjaan gue Jadi lu gak ikut Tapi bikin lu memang Ada basic Desain Apa Desain interior gitu Enggak sih Enggak Tapi untuk kayak Estetika Terus selera Dia tahu Dia mau kayak gimana Kan orang tuh kadang kayak Gue bingung Terima jadi kan Dia tahu Jadi kayak Dia reset Sekala macem Nah pengennya kayak gini Mungkin terinspirasi dari film Yang dia nonton Mungkin Ini dari Kpop-Kpop yang gue suka Tapi dia lumayan demen Emang ngeliat rumah-rumah Jadi kayak kalau di Instagram Muncul suka desain-desain gitu Nah dia suka liatin gitu Keren sih Mantap gini nya Joe Waduh Jadi ruang tamu lu ini Luas sih Joe ya Lumayan Ini disini lu bikin konten juga kan Disini sekarang bikin konten juga Apa MP Show MP Show tadinya Sebelum gue punya anak Oke Sekarang gue udah nyewa studio Oh jadi MP Show gak disini MP Show udah gak disini lagi Di studio yang bareng tim itu Ya yang Apa namanya Gue sewa Pokoknya gue sewa emang kayak Per jam lah kan Kayak biasa kalau misalnya kita syuting Soalnya ini Ini kan lagi gak ada anak gue kan Lagi di Bandung kan Ini udah playmate dia Disini Biasanya ini udah Yang matras itu Pager-pager Karena ada anjing gue juga kan Biar gak ganggu Udah full Jadi kalau gue mau ke studio aja Yang harusnya lurus Gue harus muter ke belakang Muter belakang dulu Makanya gue cari waktu yang pas Kan buat lu dateng kan Kalau gak gak bisa Penuh banget Jer Nantilah Kalau misalnya suatu saat Lu udah punya itu pasti kayak Waduh Gak gue gak bakal lebih sering nelfon Joe sih Joe ini gimana ya Joe Boleh Boleh Karena kalau nelfon bikin Kayaknya gak nyampe Belum relay Belum relay itu Oke 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 Siap siap Halo Ini namanya siapa Joe Hei Ini Kyoto yang hitam Kyoto Kegi yang putih Kegi yang putih Oke Cowok cewek Cowok cewek ya Yang hitam cowok Tapi di steril Steril duanya steril Kalau gak jadi ya Kalau gak jadi Oke Mungkin bisa kita lihat Ruangan lain nih Joe Apa nih Ini studio gue Tapi kayaknya studio terakhir aja lah ya Terakhir boleh Studio terakhir Sama ini nih Ada Disini ada WC tamu Oh langsung ya Disini ya Iya disini WC WC emang tempatnya udah disini Warnanya cakep loh Hitam Iya dindinya hitam Ini Renov apa dari awal udah gini Renov Renov pasti ya Renov Awalnya gimana Awalnya biasa lah Bener-bener kaya WC Lu biasa banget Iya ya Yang putih Putih ya Yang lantai biasa Lantai biasa Ini cakep sih Toby Terus juga gue suka nih Lantai lu Vinil Vinil Pas gue main ke Biken Gue tanya Ken lu gak suka Unsur-unsur kayu gitu Dia bilang enggak Gue sukanya mewah Gue bilang Wah mulai Ria nih Soalnya mahal Lantainya dia Iya Kalau ini kenapa lo pilih Ini dari awal juga Gak Gak Renov Renov juga Mantap Ini gue suka vinil Gue suka kayak Lantai kayu tuh Enak aja ngeliatnya Gitu Kayak dipijik juga Enak Walaupun ini Gak kayu asli kan Teksturnya enak ya Iya teksturnya enak Karena gue suka Desain tuh ya suka yang Jepang Jepang kan mostly kayu Lu Jepang banget ya Ininya ya Suka-suka Lu jalan-jalan juga ke Jepang ya Jalan-jalan pernah ke Jepang juga Dan disana emang cakep-cakep banget rumahnya Gue suka Jepang sama industrial lah Gue gak suka yang luxury gitu Uff Oh iya iya Udah lah itu mah gue Kayaknya same ya selera kita Iya iya Gue suka kayak gitu Yang gede terus yang Kalo bikin tuh apa lantainya namanya Mabel ya Aduh gue lupa lagi kemarin Dia sempat jelasin Nanti kita tampilin aja Ini namanya apa? Kalo ini quadra gue Quadra quadstone Kenapa lo milih ini? Karena kalo lo pake keramik Pasti kan lantainya Kayak ada garis-garis gitu kan Kotak-kotak gitu Nah itu ngeliatnya kita Gak terlalu enak co Itu batu Di bawah Di bawah Marmer ya Kelasnya di bawah marmer gitu Tapi termasuk yang mahal Dibikin kayak marmer gitu dia Iya Gak terlalu suka yang gitu Gue juga kayak kayu Kalo misalkan jalan-jalan gitu Lo milih villa Villa yang Unsur kayunya lebih banyak Atau yang Luxury banget yang Wah kayu dong Kayu ya Betul Kayak lebih Warm gitu ya Iya 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 Gue gak suka Gak terlalu suka yang luxury Iya 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 Lebih deket dengan alam ya Betul Ini kamar tamu Kamar tamu Kamar tamu Slash gudang anak Lagi-lagi Lo liat Mainan Nah ini pager-pager tuh matenya Terus ini stroller Karena udah gak ada gudang Jer Minusnya disini gak ada gudang Oke Jadi ya kayak gini Ini dari awal udah ada ya Ruangan ini Dari awal udah ada Dari awal ini emang kamar Kamar utama memang di atas gitu ya Kamar utama di atas Sama tadinya tuh dua kamar Cuma ini kan ada bangunan nambah Jadi ada Gue bisa tambah kamar anak Oke Sama ini ada gudang juga nih Berarti kamar anak Persis di atas Studio Betul Sekalian dua lantai kan Nah ini gudang nih Ini gudang kecil ya Gudang kecil Keren Tadinya gue kira itu kayak dinding biasa Karena ada mainan gitu ya Iya Stroller banyak ya bro Banyak bro Beli sendiri ada Dikasih ada kan Banyak-banyak Ini apa nih? Ini pajangan-pajangan doang Si Sherla yang beli Kayak gitu kan dulu sebelum gue punya anak Kan jadi kayak anak gue kan Sekarang udah kayak anak keboangan Gak lalu canda Wah dia sedih loh Denger dia Oke oke Ini tangganya memang udah kayu sama kaca Dari awal? Enggak Semua ganti sih Bener-bener semua ganti Cuma itu doang gak? Itu yang di belakang TV Yang kayu-kayu itu emang udah bawaan Sama semua sih Ini semua bener-bener dibobok semuanya tadi Gila kayak Apa ya bisa dibilang 60% ada kali? 80% sih 80% Ngurubah Tapi ya emang Gak sampe Ancurin rata tanah ya Iya-iya Tetep itu Pondasinya masih pake Rangkanya masih Bener Cuma ya emang gak terlalu yang sampe oke Banget gimana Enggak lah Kayak ini kan udah ada Retak-retak juga Situ tuh Ada retak juga Kalo lu liat tuh Iya-iya Oh iya bener lagi Makanya guys Gue kalo misalnya ada temen gue yang dateng Gue selalu saranin Kalo bisa ya Kavling Kavling Terus bangunnya itu yang emang Ya bener-bener Cari yang bagus lah Bangun sendiri maksudnya? Bangun sendiri Bangun sendiri Dari bahan-bahannya Karena kalo misalnya rumah kan Biasanya kayak untuk Jangka waktu yang lama kan Sayang kalo misalnya Bahannya yang kurang Atau gimana Lu sendiri kenapa? Waktu itu Memilih untuk Membeli klaster Ini? Ya karena itu Butuh cepet buat tinggal Biar gak di apartemen Itu doang alasan Itu doang Harusnya sewa dulu gue Kayaknya waktu itu Jok duitnya lagi banyak banget Justru Gak lah Justru ini masih oke banget Oke-oke Dua tahun yang lalu kan Oh tiga tahun yang lalu Kan gue baru tinggal dua tahun Lalu Renovsnya setahun setengah Mungkin tiga hampir empat Oke Nah itu Harganya masih oke banget Disini Sekarang udah empat tahun Inflasinya kayak gak ngotak sih Gak ngotak ya Jauh ya Jauh Sekarang Bahkan harga rumah ini Mungkin udah jauh beda Udah jauh Udah jauh Kayak yang depan Tadi gue bilang kan Dia baru beli pun udah naik Tapi gue juga liat ya Kayak rumah ini tuh Jadi berkah tersendiri ya Buat channel lo ya Iya Semenjak lo tinggal disini tuh Podcast Podcast Jadi Besar banget Bener Jadi new start juga Pas gue pindah sini sih Kayak Ya beda lah kan Kayak semangatnya Segala macem Kayak beken lah Iya 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 Beken semudah pindah juga Menurut gue dia lebih Semangat Lebih Termotivasi sih Memang penting sih Iya iya Apa ya Rumah tuh bukan hanya Self-reward Tapi juga Kayak Kita memulai Nafas baru gak sih Nafas baru Ya rumah tuh Kayak bentuk doa juga gak sih Kalau selama rumah lo nyaman Otak lo fresh Lo bisa berpikir kreatif Yang jauh lebih Ini ya Berkembang gitu Mau naik Boleh Boleh Soalnya kan kamar anak gue Di atas sini kan Di atas sini Iya Waduh Cuma emang Berantakan sekali ya Ah ini mah rapih Jo Berantakan-berantakan rumah Ya ini masih Keren lah Masih oke lah Lagi punya anak kecil Iya Jadi ini Spot kosong aja Tadinya dinding ya Tadinya Sampai sini nih Dinding Ini meja lo yang beli Apa dari sini Meja Beli Beli Sierra lah yang beli Bambu kayu bener-bener Jepang banget nih orang ya Jepang banget Jepang banget ya Ini Sierra lah yang beli Ini buat naro-naro barang lah Segala macem Ini Kamar utama gue Kamar utama Ini kamar utama Tapi kita gak boleh masuk Privacy Privacy Orang rumah udah titip Nah terus ini ada Kayak balkon kecil lah ya Oh iya Asik ya Balkon kecil Jadi Tapi sebenernya masih bisa dipanjangin gak sih Jo? Sebenernya masih bisa Cuma kan karena gue ada Teras kecil Teras kecil Oh tadi belum sempet lihat ya Teras kecil belakang ini ya Sama ini Jadi yaudahlah Cukup segini Sebenernya Banyak penyesalan sih Jer Kenapa? Iya kayak ini kan Sebenernya bisa dipanjangin Bisa dibikin dua lantai Lu sampe bentuk belakang kan Kayak lu ruangan ini Ya lu lah Ada podcast Ada tempat itu Ini bisa jadi sesuatu kan Iya Makanya banyak penyesalan Karena ya buru-buru kan Waktu itu kan Tangga itu fungsinya apa? Untuk itu Torrent Oh ke toren Iya jadi di atas itu Buat taro torrent segala macem Tapi gak ada tempat buat nongkrong atau apa Gak ada ya Gak ada Gak ada gitu Lumayan effort ya Kalau mau nongkrong harus Mempertaruhkan nyawa Kalau ada temen lagi sakit Kayaknya gak bisa diajak main Aduh Semakin tua semakin gak kepake kan Gitu Nah ini kamar anak gue nih Oh ini kamar anak Boleh kita masuk? Boleh 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 Lucu banget dong Nah Kalau ini pure 100% share line Desain sendiri Desain sendiri Desain sendiri Dia kayak template segala macem Wallpaper Warna segala macem Dia desain sendiri Tapi kena banget ya Kamar anak cewek ya Iya anak cewek banget ya Pastel kan Desainnya wallpapernya Dari kecil sudah jadi sosialita Dari koleksinya ya Ini bener-bener share lah semua Dia niat lah Kalau yang kayak gini-gini tuh Jadi kayak Dicarikan Rak-rak segala macem Ini custom kan Oh ini custom nih? Custom Tapi emang ada Maksudnya tempat customnya Emang udah lumayan terkenal Untuk bayi-bayi Jadi kayak dia ngasih Beberapa opsi Segala macem Jadi kayak mungkin Kayak warnanya Yang bisa diubah Gitu-gitu Tapi mereka tuh Mikirin buat sudut-sudut gini Gak juga gue ngeliat kayak Ini gak bahaya gak sih Buat anak kecil? Iya lumayan sih Lumayan Makanya ini udah pure kamar Kalau main di bawah Oh iya Gak boleh main di sini ya? Gak main di sini Iya-iya Oke Kamar Tadinya ini kamar Kalau misalnya ada keluarga Jadi kalau ada bonyok gue Tidurnya disini Jadi bawah tuh kamar tamu kan Iya-iya Cuma ya Sambil nemenin anak juga ya? Tadinya Cuma karena gue udah punya anak Dan gue kan anak gue lumayan Gue pengennya tuh kayak dia Sleep training Oke Jadi emang tidurnya sendiri Oh gitu? Tidur sendiri dia Gue tidur di sebelah kan Tapi gak bahaya juga Apa lu pasang CCTV? Pasang itu tuh Ada yang gagal itu Bisa taruh CCTV CCTV buat dukau ya Jadi sama ini kan bisa diginiin juga kan Jadi ya dia pasti aman sih Iya Oke Gitu Lagi sampai sekarang dia tidur sendiri? Sekarang tidur sendiri Jadi tidur siang Tidurnya itu Tidurnya sendiri Biar terbiasa juga kan Terbiasa ya Cuma kadang-kadang tidak sama gue Kalo lagi pengen Iya Oke Sekarang kita cek kebawah ya Cek kebawah Sisa studio yang belum Ya iya Ruangan yang paling ditunggu-tunggu Oke let's go Dari apa ya Semua konten-konten review Pasti kalo review youtuber Gamers Studio tuh yang paling sakral tuh Studio tuh iya Karena paling niat biasanya kan Studio Video Vendipin lampu dulu Wah dari Gelap aja tuh udah kayak Masa depan parah nih Hey Google Set the lights to Azure Itu sambil ngomong Iya Pake smart home kan Smart home ya Smart home Ini Gokio Jadi perintah buat nyalain apapun tuh Tinggal Tinggal Google Iya Tapi harus bahasa apa? Harus bahasa Inggris? Harus bahasa Inggris Coba aja loh Misalnya lu mau nganti warna apa? Gak bisa Gak bisa Gak bisa inggris Bebas Merah Pink Atau apa? Oke Google Set the lights to red Merah dia Pake smart LED ya Namanya ya smart LED Smart LED ya Cuma ini mati nih Nah ini saran juga buat gue Ajar kalo lu mau pake kayak gini Pake yang bagus Emang ini kurang bagus? Ini tuh kayak Ini kan yang paling mentok Paling bagus biasanya Philip Hue kan? Philip Hue Philip Hue Philip Hue tuh paling oke Nah gue tuh pake yang kayak Versi murahnya lah Versi murahnya Jadi kayak Mati lah Salah satu contohnya Satu doang sih Mati Sisanya masih aman Ini Hey Google Set the lights to cool white Jadi apa namanya Ya sini lah Ini tempat gue podcast Iya Gue pengen merasakan Ini deh MP Talk MP Talk Nantilah kita ngobrol ya Disini ya Tapi gue belum nge-game Ngebahas apa Iya gue Gue emang itu sih Masih kayak Sembilan puluhan persen Masih ya Gamers Tapi ada Bakal mengarah ke Pengen Pengen coba Untuk lebih general Rencananya ya Maksudnya kayak Mungkin Lebih general Ada yang mungkin Dia main game juga Tapi ya Pengen lebih luas sih Untuk podcast Siapa bintang tamu Impian Impian sih Impian Yang mungkin yang di targetin Targetin gitu Terdekat sih Sebenernya gue pengen banget Radit Radit Yedika Radit Yedika Pengen Dia main game? Dia Gue ngikutin dia banget Dari dulu kan Dia suka main game juga Dia kayak main football manager Main game-game lain Tapi Mobile Legends sih Enggak sih Kayaknya Cuma Ya gue pengen ngobrolnya Enggak game doang Jadi pengen di luar itu Nasaran Karena Fanboy banget Gue sama dia Keren banget Kalau Radit ya Pengen itu Radit tuh positif fight banget ya? Positif fight banget Kayak Gak neko-neko Gitu kan Terus Pinter Pioneer Stand up Kayak Dari Malem Minggu Miko Keren Gue nonton show dia juga Youtube juga Kayaknya Pioneer Youtube juga Iya Bapak Youtube juga Hitungannya Kan udah lama banget kan Sama Satu lagi Jerry Taufik Kamar Jerry Nanti gue dateng nih Tapi gue bingung Bahas apa Malah Ju Masa bahas horror Nanti Nanti gue Cari tau Oke Boleh Nanti gue reset Sebenernya gue ngegame Tapi kayaknya ini bakal menjadi musuh Dari game lu nih Kenapa? Gue main Free Fire Waduh Langsung gue usir itu Gak bisa Gak bisa Gak lah Bisa Gue kan ngundang Anak PUBG juga ngundang gue Kan PUBG Free Fire tuh kayak Obby Obby pernah gue Obby pie Obby pie Obby pie Obby itu kan Dia Free Fire juga kan Free Fire gue pernah undang juga Cuma ya Mungkin dia esports banget Masih kan Lo bahasnya apa Kalau sama Obby Apa Obby? Sepuntar esports ini Kalau gue tuh MP Talk itu sebenernya Kayak Biasanya Menceritain gimana Seseorang itu Prosesnya sampai ke titik sekarang Yang dia Kayak lu nih Perjalanan Iya perjalanan gitu Karir gitu Lebih ke motivasi Lebih ke kayak sharing ke penonton Gitu sih Kalau gue MP Talk tuh biasanya Makanya pro player kan Banyak kan Orang-orang yang gak tau Kenapa dia bisa jadi pro player Oh gitu? Itu Jadi contoh Just No Limit Gue MP Talk dia Kan mungkin orang taunya Just No Limit pas udah gede kan Cuma gak tau prosesnya gimana kan Oh iya bener juga Gue biasanya ngobrolnya kayak gitu Ya karena Karena orang-orang memikir kayak Masa cuma main game doang Lu bisa sukses Iya Itu yang lu buka tuh ya Gue yang buka Benar Benar Bisa jadi senjata Bocil-bocil Untuk ke mamanya Lihat Ma Donton ini Ma Lihat prosesnya gitu kan Bisa beli sponsor Mungkin menjadikan alasan mereka Untuk gak sekolah juga Karena banyak yang gak sekolah Tapi gue selalu disclaimer kan Kayak Jangan diikuti Kalau yang gak baik Lihat yang positifnya aja Sekolah tuh harus Kalau kuliah Kuliah wajib juga Kalau bisa Kalau bisa Kalau bisa Menurut gue Lu kuliah Kuliah Urusan lu nanti lulus Atau enggak Kita gak tau kan Cuma ya Selama lu masih gak tau Ya kuliah lah Karena gue belajar dari kuliah itu Gak hanya Sekedar lu bisa dapet sarjana Atau apa Kayak disiplinnya Gimana membangun relasi Sebenernya lebih kesitu sih Contoh kayak gue nih parfum Kan gue ada brand parfum kan Sama temen kuliah gue Sama temen kuliah Sama temen kuliah Bangunnya Tadi sepertinya juga Dia ada bisnis lain Sama temen juga tuh Iya Jadi emang Kayak gini kan Dari kakak kelas gue Nah maksudnya kayak diajakin gitu-gitu kan Kalau gue gak kuliah Mungkin Gak ada Gue tuh sempet juga sih Mau ngajak Pak MP ini Buat berbisnis Tapi kayaknya belum Kalau gue ke arah sana Nanti suatu hari ya Pak ya Suatu hari Kalau cocok Belum cocok Networking itu memang Ya segalanya lah Ya buktinya kayak gue sama Pak MP ini Pak Joe gitu ya Gue tuh dunianya beda banget Cuma kita ketemu Gara-gara Biken ngajak gue main basket Biken orang tengahnya ya Orang tengahnya Pokoknya ketemunya tuh Sama YouTuber game ketemu Sama YouTuber Ketemu tuh Aduh Itu YouTuber YouTuber 18 plus ya Temen kita satu-satunya Oke Mungkin bisa kita bahas nih Boleh Di ruangan ini nih Boleh Biar jadi inspirasi Temen-temen juga Boleh Dari mana dulu nih Mungkin bisa dari sini dulu nih Koleksi yang Gila Waduh All star All star semua Ada Biken juga ada kan Main liat kan Ada Satu tapi Oh satu doang Satu apa berapa ya Kayaknya lo lebih banyak deh Gue dua lah Ini all star juga Kayak Apa sih ya best Best apalah Waktu itu pokoknya Awarding doang Bukan karena juara Baru lah gitu 2021 ya 2021 Terus Kalau piala-piala zaman lo masih Pro player ada gak? Piala-piala Kan lo gak pernah juara Lo jangan kayak gitu dong Siapa yang ngalahin lo? Lemon Jadi lo kalau nanya piala Pialaku di lemon Diambil dia kan Lemon Itu Ini racknya buat naro Biar lebih rapi sih Sebenernya Karena barang gue banyak banget kan tuh Kayak tripod Segala macem Gue taruh sini Sama ya Mobile Legends banget lah Pokoknya Ini One Piece Sama collab sama parfum gue Oh oke Gua collect sama One Piece Gua collect sama One Piece Serius? Serius Itu sistemnya gimana tuh? Beli, beli license Beli license ya Beli license nya jadi Sama si Toi kan Itu Jadi ya Kalau teru One Piece Itu apa sih sebutannya? Yagam? Piala? Atau apa? Ini Apa? Pelakat? Atau apa? Pelakat ya kayaknya Kalau wording itu pelakat Itu beda program Beda ini Beda bukan Bukan turnamen Bukan apa Dia kayak Ini tuh Biasa acara tahunannya Mobile Legends Emang All Star Di tahun yang sama 2021 Iya Jadi emang ini Ini apa? Itu apa? Kayak dua Dua nominasi Dua nominasi? Iya Dua nominasi Berarti lu masuknya tuh Celebrity of ini ya? Ya kayak OL lah ya Jatuhnya namanya Kalau di Mobile Legends kan Gitu Udah ini meja podcast Eh di video Gue merasanya ini gede banget lah Iya kan? Orang-orang rata-rata bilang gitu Padahal kecil banget Makanya gue harus take out nih Kursi Kalau misalnya ini buat naro main cam Di sini kamera lagi kan Ini sebuah ini juga ya Maksudnya inspirasi juga buat kita Kalau ya ruangan itu Nggak ngaruh lah Lu mau segede apa Lu sekecil apa Juga kalau lu bisa Nata-nya Maksimalin Iya Betul Tetap efisien Tetap Tetap bisa produktif lah Tapi ini udah kedap suara nih Ini oke lah Nggak gemah kan Nggak gemah sih Tapi emang udah dibikin ini Udah dibikin sebenernya Di dalam ini kan juga ada kedap suaranya kan Di dalam sininya nih Ada gue bang Ada kedap suara tuh Sebaru lapisin ini lagi Ini apa sih? Asbest Apa? Apa sih? Gipsum ya Gipsum? Gipsum sih ini jantunya Gipsum ya Iya Ini kurang sih sebenernya Jair tadinya lebih kedap Cuma karena gue tambahin ini Malah jadi nggak terlalu kedap Nggak ngerti gue Oh Ada salah lah disitu Cuma oke lah Udah yang penting nggak Nggak ngegema Iya Karena memang setau gue tuh Nggak gemah tuh kayak gini nih Kalau ada pilar-pilar gini Nggak stripe gitu ya Benar-benar Mantul-mantul dia Gitu Gila Raksu ini udah Ini nih sekarang Waduh Itu dulu juga punya Iya sih Iya bener-bener Goldplay button Goldplay button Satu juta subscriber ya Satu juta subscriber Lo dapet itu Tahun berapa? Tahun 2021 Atau 20 Belum lama banget ya Pas pandemi ya? Pas pandemi Benar-benar Start nge-youtube keapan? Start nge-youtube 2017 2017 2017 Hingga pilih 1 juta setelah 3 tahun 3 tahun Iya Gue nggak yang sampai Kan banyak tuh sekarang yang kayak 4 bulan 5 bulan Boom-boom-boom 1 juta ya Gue lumayan menikmati banget prosesnya Jadi Pecahnya tuh pas apa? Pecahnya Pasti tuh freestyle dulu bos Oh itu ya? Freestyle dulu bos lumayan Lumayan kayak Wah Pecah lah Itu gimana sih ceritanya kok bisa Jadi jargon yang bener-bener viral banget Yang penting Freestyle dulu ya? Itu kan sebenernya Mungkin momentumnya pas banget Ketika TikTok lagi viral Iya TikTok lagi viral Terus gue lagi main Nah kalo Mobile Legends tuh Biasa Kalo misalnya lu mau ngancurin Markas lawan Kan menang Ngancurin Sebelum ngancurin tuh gue Kayak selebrasi Oh freestyle Iya freestyle gue di game itu Pake Ada lah Itemnya tuh winter Namanya Jadi kayak lu bisa Beku gak bisa di hit Oke Gue freestyle dulu bos Gue gitu kan Cuma ngomong gitu doang Diedit oleh editor TikTok Oke Clipper-clipper gitu Jadi rame Rame Dibikin kayak Lagunya segala menjerat-jeduk gitu kan Kok rame? Gue biunya kayak Apaan sih kok suara gue kayak gini Ternyata lu ada di TikTok Gue gak main TikTok saat itu jar Iya Rame banget Dari situ gue mulai bikin Konten reaction juga Nah dari situ lah jadi kayak rame lah Maksudnya lumayan banyak dapet exposure saat itu Akhirnya jadi jargon Apa sebutannya ya? Jargon Jargon lu lah Iya Mending freestyle dulu bos Iya itu 2000 Eh 2021 2021 Kalau itu yang Yaga Sia itu siapa ya awalnya? Waduh Itu sih kayaknya lumayan banyak ya youtuber-youtuber Yaga Sia Yaga Sia Jadi kayak Yaga Sia semua Bekernyuk salah satunya kan? Kayak ikonik katanya Yaga Sia Kalau ini sengaja lu taro TV Ini TV udah dari awal sih Cuma gue mikirnya tuh kayak studio Pengen jadi tempat nongkrong juga Oke Tempat nonton Jadi disini nih Niatnya kan sofa ini kan Jadi kayak nonton Cuma setelah taro meja segala macem Kok jadi gak kepake ya? Jadi jadi promter gue kadang Jadi promter ya? Nah gue kan selalu disini Oh lu tuh sebelah sih? Selalu Kok gue ingetnya lu disini ya? Sini gue selalu Disini guest Lalu guest Jadi gue selalu disini Ini guest Lumayan ya jadi promter? Luen gede kan promter gue Yang ngasih pertanyaan kreatif? Pertanyaan ini biasa udah Kita discuss dari awal Paling promter tuh Kalau misalnya ada Tiba-tiba dia kepikiran Wah ini oke nya apa nih? Atau enggak Misalnya ada brand atau apa Disitu Itu promter Untuk apalah gitu Tapi berarti Kalau podcast lu ini Gak bisa dua ya? Bisa gak sih dua orang? Bisa 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 dua orang Udah pernah? Udah pernah juga dua orang Cuma penuh banget Penuh banget Jadi kalau biasa dua gue di sofa MP Show jatuhnya? Jatuhnya MP Talk juga Tapi kayak tempatnya ya Tempat MP Show Apa sih beda MP Show sama MP Talk? MP Talk tuh podcast Oke Emang untuk Ngobrol kayak Misalnya gue sama lu Ngobrol kesaharian lu Ngobrol ya Pokoknya itulah Gimana lu Perjalanan karir kan Oke MP Show itu Lebih ke kayak Lu ngikutin bola gak? Nonton bola gak? Nonton bola gak? Oh basket Ya basket juga Maksudnya Jadi setiap minggu kan ada pertandingan Contoh lah basket Basket week ini ada siapa main? Warrior atau siapa? Pasti ada kan yang kayak Expertise-expertisenya yang Nganalisa gamenya Ini nih bagusnya siapa? Ini curry lagi turun segala macem Nah MP Show tuh itu Tapi seputar game? Mobile Legends Mobile Legends MPL-nya Turnamennya Jadi pasti Misalnya RRQ menang Evos kalah Kita bahas kenapa Evos kalah Oke Jadi emang lebih ke kayak Strategis Strategis Terus juga sistemnya Kayak diskusi ya? Diskusi Debat Jadi kayak misalnya Menurut lu kenapa? Kalau disini kan Cuman satu arah ya Satu arah Lu bukan ngebongkar Kayak Nanya soal kehidupan Si bintang tamu Bener Bener Bisa bertiga juga Cuma lebih ke Ngobrol fun lah Ngobrol fun Oke Itu Nah ini Kalau ini Tempat streaming Tempat streaming Kerja Disini Komputer Ini Ini lebih mahal sih Fantastis deh Cepet 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 Gue gak sampe Gue 80 An Kayaknya Kenapa lo memilih Untuk Ngerakit Ini kan Kalau nge-gamenya Nge-gamen handphone Betul Nah tapi Streaming itu lumayan Makan juga Untuk kayak butuh yang kenceng Oh dia gak tergantung Di Elgato-nya itu Enggak Enggak Kalau streaming kan maksudnya Kayak OBS-nya segala macem Kan sebenarnya ringan juga oke sih Cuma Gue pengennya yaudahlah Pas saat itu kan gue belum punya PC Kebetulan ya ada Rezeki juga Jadi yaudahlah Bikin yang bagusnya banget Itu biar Lebih smooth sih Ngapain-ngapain Investasi Investasi juga Bener Investasi Karena gue kan juga Gak cuma Mobile Legends Oh iya Gue mainin game-game PC lain juga Oh berarti memang gamer banget ya Gak banget lah sih Tapi beberapa yang emang Misalnya ini Banyak yang rekomendasiin main ini Karena gue main gitu Gue kira lo di channel lo itu Cuma main ini Mobile Legends Oh enggak Ada game-game lain juga Kayak Contoh Little Nightmares Gue ada bikin Contoh rame gak? Apa Gak serame Mobile Legends Cuma ya Ini lebih ke konten Apa sih Nyenengin mereka lah Tuh Ini nih Nyenenya Nightmares Gitu kan Tapi kayak game-game story Gue juga maksudnya Salah satu refreshing gue juga Main game-game kayak gini Biar gak jenuh ya Biar gak jenuh juga Sama kayak ngisi waktu kosong Kalau misalnya lagi kosong Biasanya gue mainnya Membership Membership Jadi live membership Jadi yang member cuma bisa nonton Cuma member Cuma kalau yang gak member Gue jadiin konten Tapi ya Siaran ulang jatuhnya kan Iya 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 Nontonnya telat gitu ya Telat gitu Oke 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 Jadi ya butuh lah Kayak ginian kan Karena kalau misalnya kurang Kan jadi gak terlalu bisa Main game yang lain kan Itu Berarti ngebangun sebuah PC itu Ya kira ada manfaatnya lah Jadi ya Bermanfaat Iya Tadinya cuma main Mobile Legends Kan kayak Waduh buat apa ini Jadi gue pake lain juga Oke 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 Dalam satu hari Lo bisa ngasalin berapa konten nih Di studio ini Satu hari sih Gue selalu Satu biasanya Tiap hari satu kan Setiap hari satu Tiap hari satu Cuma gue gak setiap hari bikinnya Kadang Sehari langsung bikin Dua tiga konten Bisa contoh ada podcast Ada ngapain Ditabung gitu ya Nabung iya Karena gue ada jadwal-jadwalnya kan Oh iya Terus nanti editor Jemput data kesini Atau kirim Kirim Biasa kirim Biasa drive Editor ngedit Nanti editor upload Yaudah Tempat editor jauh dari sini emang Deket sih Deket Cuma lima menit doang Lima menit ya Lima menit doang Jauh-jauh ya Iya lah Karena syuting kalo MP2 kan disini kan Iya Jadi jangan jauh-jauh Kalo gue butuh Syuting buat endorse Atau apa juga disini kan Jadi yang deket-deket aja Sekarang berapa sih Subscriber Subscriber sekarang 5,8 Ya 6 juta lah Akhir tahun Amin ya Terus dulu dong 6 juta mau ngapain nih Ada giveaway Ada lah Kadang giveaway Tapi ya Kadang juga gue gak terlalu sih Pas 5 juta kemarin juga Bersyukur aja Cuma ya Sebenernya kan Kayak subscriber segini kan Ya angka lah ya Lebih ke kayaknya Udah bersyukur aja Sekarang agak aneh ya Subscriber kita gede Tapi view-nya gak Mencapai 50% ya malah ya Iya Betul 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 Karena itulah sih Orang datang dan pergi Cuma kebanyakan yang datang itu Yaudah Dia gak unsubscribe Ketika dia udah gak nonton lagi Jadi kayak Kebanyakan kayak gitu Cuman banyak kan yang kayak 20 juta 30 juta Tapi nonton ya mungkin Pas subscriber dia 15 juta Tetap sama kan Udah gitu Kreator makin banyak Sekarang Kreator makin banyak Bener banget Platform juga Dulu kan youtube Menurut orang Nyari nonton video youtube Sekarang IG udah ada reels Tik Tok Bener-bener gila banget Orang nonton praktis gitu Iya Selesai informasinya Bener Cuma kalau gue Gue gak terlalu suka Gue juga gak Gue suka long video Long video Lebih kompleks gitu Informasinya Lebih detail Detail Karena gini Kalau lu nonton video-video pendek Tapi ini bukan bermaksud apa-apa Bisa video pendek itu Sekali scroll Informasinya A Sekolah lagi informasinya B C, D Too much information Dalam satu waktu yang sama Bikin lo pusing Bikin pusing juga Bener Dan paling sering miss konteks sih Iya Itu Kalau gue Gue sih sering banget kayak Channel gue itu disalah artikan Jadi dipotong-potong Terus digabung Iyalah Upload di Tik Tok Orang jadi salah paham Betul Sering banget Sering Gue juga sering Makanya gue selalu disclaimer Kayak Eh jangan tolol ya Jangan tolol gitu Karena Video aslinya gimana lu nonton Baru lu bisa menyimpulkan Gampang banget terprovoke Karena yang siapa yang rugi ya Lu sendiri nanti Suatu saat Gitu Oke geng Ini dia Ruangan Cari duit Cari duit Iya Gitu Ya disinilah streaming Segala macem gue disini Sehari-hari selalu disini Ini kenapa ada ginian nih Jok Kayak ada besi Buat ganggu lampu Kalau didesain sih Kayak ada Gantungan tumbuhan Ada kayak rak buku Segala macem tadinya kan Cuma gue pikir-pikir Kayak pas jadi kok Lumayan pendek ya Lumayan aneh Kalau udah lah Kayak gini aja lah Soalnya lampunya udah keren Iya makanya Tumbuhan jadi ganggu gak sih Betul Cuma Kalau di camp Gak masuk Oh itu gak masuk Jadi gak mengganggu lah Itu dia Bisa kuat gak Atau Aduh gue belum bercema Maksudnya lo mau dijadiin Pull up gitu Tidak Tidak Gue bukan render Pull up ya Gak kan bisa jadi rigging nih Kayak buat gantung lampu Kan lumayan ya Iya Harusnya lumayan sih Oh Cuma gue belum pernah coba Gak tau sekuat apa ya Kuat sampe kayak Kalau ini kuat jelas kan Nah kalau ini gak tau nih Harusnya sih Sama-sama aja Tapi dari tadi gue gak liat ada green screen Lo gak pake green screen selamanya Oh green screen itu tuh Ini green screen gue Mana Dipakai disini Disini biasanya Jadi Lu gantungnya gimana Loh itu gak digantung Itu kayak yang Lu tarik Jadi lebih kompleks Lebih fleks Soalnya habis liat Punya can tuh yang dari atas Ya Yang gak ganggu lantai Bener Tapi lo bakal pasang gak itu Atau lebih Gue lebih suka kayak gitu Jadi Gak Kalau bikin kan Oke lah Lo gak ganggu Cuma yang harus detail satu titik Kalau misalnya yang butuh disitu Green screen bisa gue bawa Tujuh Portable Lo bisa bawa kemana-mana juga kan Kalau butuh Gue lebih suka kayak gitu Si Beken sih gue liat main green screennya Lagi emosi sih bisa gue tarik gitu Jadi ini custom peng Kalau ini Ini custom Custom Bisa lu Kan kadang mau konten Kadang Aduh telat nih Gue mau konten Kayak Kalau gue tinggal Itu kan Gue tarik Emosi Bener-bener Oke Banyak pajangan-pajangan Pajangan-pajangan lah Sebenernya lu tuh Suka apa sih Jok Gue liat kayak Ini Menyangkut Wibu-wibu Enggak ini Mobile Legends Karakter Mobile Legends Ini Mia Ini juga Karakter Mobile Legends juga Sorry Teman-teman Gue Gitu lah Gue gak terlalu suka kayak Beken Enggak tau Enggak Ini juga Ini juga Ini beli skin dapet ini Oh Beli skin dapet itu juga Jadi kayak Mobile Legends banget anaknya Ini gak terlalu suka gue yang kayak gitu-gitu Itu skin Mobile Legends sekali beli berapa juga Sampai dapet gitu kan Kalau yang ini lumayan mahal sih Waktu itu Kayaknya hampir Gak tau sejutaan atau berapa ya Oh iya Diamonds Pake Diamondsnya itu kan Dan dapet Dapet Ini setiap setahun sekali Ini kayak Turnamen terbesar dia Oke Setahun sekali Oke geng Ini dia Ruangan Pak Joe Akhirnya gue bisa melihat langsung gitu ya Oh iya baru pertama kali banget ya Baru pertama kali banget gue liat Disinilah jadi Awal podcast gue juga Sebenernya podcast udah lama sih itu Cuma kayak ini ya jadi New design New concept Tadinya di apartemen Podcast gue Oh iya Iya Ini mana ya Ini gue liatin nih MP2 gue yang paling Paling lama nih Iya tapi aku belum Wuh kan liat tuh ruangannya Jadi kayak gede banget gitu Iya Mantep ya Desainnya keren Nih aduh Ini kalo ini emang desainnya Idealisme lu ya Idealisme gue Beneran Semuanya lagi di konten Nih Itu lu kayak gini doang Itu lu Gue ini Gue kira siapa ya Aduh lupa gue Ada satu orang itu Aduh siapa lagi lupa gue Oh gini doang ya Iya Tapi semuanya berapa Kalau di apartemen kan studio Ada kamar kosong kecil kan Iya Tapi view nya 2,9 Gila Iya dulu dulu view Sebelum tiktok Pokoknya Sebelum ada tiktok tuh Youtube Rajanya Ini dia siapa nih Ini Rack Pro player Pro player Steam mama gue juga dulu Sampai sekarang masih main dia Tapi Rack Nice 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 Beken juga ada beken Mana ya Di jaman itu Di jaman itu ada Eh Oh enggak enggak Beken gak ada sih Beken baru pas disini Gue yang petong Bywalk itu bukannya ini ya Di daerah Jakarta Utara ya Iya bener Fluid Itu Iya Dibikir pantai itu Iya Jauh banget Coba Jauh jauh Gila gila Dulu gue bingung kan Kayak aduh dimana Gue liat-liat di website Apartemen yang harganya oke Tempatnya oke gitu kan Wah Oke nih gue liat Buat anak kampung Kayak gue kan Pantai bro Anjir sekali kesana Bawa ikan asin Bake S7 tuh apa S7 Lulusan S7 Oh iya iya Semester 7 Semester 7 Pengen ujiannya Nanti gue pengen kuliah Tapi suruh bini gue yang kerjain Terus lo ngapain Pengen lulus Coba bini gue gak perlu Tapi bini lo lulus ya Oh bini gue pinter S2 dia? Dia S1 Tapi S1nya yang cepet Terus kayak IPnya yang gede gitu loh Sama berarti Cewek gue juga gitu Kita tuh kalo punya cewek pinter tuh Gak bisa debat Kalo debat lo kalah Bener Bener banget Bener banget Betul betul Oke Jo thank you banyak ya Thank you banget Jer Terima kasih Yoi nanti ya Lagi sibuk kan Ntar kalo udah waktu senggang Gue sama Jo main lagi Main basket lagi Saringatan lagi Ini kesempatan yang Sangat-sangat berharga nih Jo Nah ini Gue orang kedua dong berarti Orang kedua Yang nge-review Orang kedua Yang pertama itu Marsya Tapi dia waktu itu cuma bawah doang sih Kayaknya lo pertama yang ke atas Setelah Setelah gue punya anak Ada kamar anak Lo yang pertama Oke geng Sampai ketemu di episode selanjutnya Di What's Good TV